Halo bros, balik lagi sama gue Leo. Kali ini gue pengen bikin reaction and review dari music video terbarunya, Risky Fabian dan juga Mika Tambayong. Jadi mereka ngeluarin single terbaru, yaitu judulnya Berpisah Itu Mudah, gitu. Kayak judulnya tuh aja udah bikin kita, wah, yang bener nih Berpisah Itu Mudah, gitu. Dan ternyata lagu ini diciptakan, liriknya oleh Mas Anji, songnya itu diciptakan oleh Yura Yunita. Baru tanggal 30 kemarin ini keluar music videonya. Dan gue juga sebenernya belum gitu ngeh mengenai lagu ini, tapi kita lihat aja bareng-bareng. Tapi kelihatannya sih dari covernya ini menarik sekali lagunya. Yuk, kita lihat aja. Satu, dua, tiga. Oke, laluan Bali, Motel Mexicola. Tempatnya kayak di Meksiko gitu ya. Ini jadi inget film yang kemarin itu, Koko Remember Me, film Koko. Kayak ofrenda-nya gitu di depan tadi ya. Oke. Ada sedikit harian dari Waiternya. Ini Risky Fabiannya. Mika Tambayong. Gila. Asik banget ya musiknya ini. Oke, modulasi. Giliran Mika Tambayong masuk. Ada sedikit-sedikit sponsor tadi ya dari make-upnya. Kuenya juga nih. Oke, kembali ya. Satu, dua. Ini gue suka banget nih karena kalian lihat ya kalau misalnya musik videonya ini warnanya tuh agak-agak dibuat adem gitu ya. Kalau kita bilang kan ada warna ada cool, ada warm. Ini lebih ke adem, lebih ke arah magenta gitu. Dan juga settingnya segala macem itu kayak sesuai banget sama lagu ini. Jadi, duduk di pojokan. Yang pertama Risky Fabiannya. Terus abis itu baru mereka Mika Tambayongnya di-shoot sendiri. Baru akhirnya ketemu ya. Dan juga menurut gue sih dari kata-katanya nih, yang dari awal tadi, kayaknya memang dari judulnya aja deh, dari judulnya aja menunjukin bahwa ini lagu tuh sebenarnya kayak bener gak sih? Berbisa itu mudah gitu kan. Ini kayak yang paradoks ya. Bertolak belakang gitu ya. Tapi kita ikutin aja ya. Kita belum sampai ke rap-nya juga tadi ya. Satu, dua, tiga. Ini rap-nya. Oke, ceritanya berantem gitu. Wah, ini gue suka banget ya. Yang gini-gini nih. Ini kayak musical banget. Menghapuskan semua kenangan kita. Oke, gue ngerti. Jadi intinya Berbisa itu mudah. Tapi menghapus kenangan yang susah. Oke. Oke. Bewe. Ini settingnya enak banget ya. Kayaknya kayak mereka lagi liburan gitu. Sari Gandum ya dari Roma. Sponsor. Percayalah sayang Berbisa hal itu mudah. Oke. Tak ada kamu di hidupku. Aku maupun. Mereka yang cintanya berbisa dulu nih ya. Pas. Fiksi lagi ini tadi ya. Sponsor dari MKP ya. Wow. Kece habis ya. Mereka tambah yang. Wah. Ini dia nih. Tepas dulu ya. Satu. Dua. Gue suka banget nih musiknya tuh kayak agak nge-jazz banget gitu. Nge-jazznya tuh jazz-jazz yang kayak inget lagu-lagunya Mami Vina Panduinata gak sih? Kayak inget banget lagu-lagu jaman itu ya. Dan jadi kayak jazz-jazz yang agak nge-swing gitu. Terus abis itu diringin sama Big Band dan juga gue seneng banget tadi tuh kayak tarian-tariannya itu kayak kalian kalau kalian sering nonton musical kayak Broadway gitu ya. Itu model-model kayak gitu banget gitu. Gue suka banget koreografi yang kayak gitu-gitu. kayak bener-bener seolah-olah seolah-olah live gitu ya. Dan settingannya memang tadi Bali ya. Kayaknya di Bali dan memang cocok banget gitu. Rizky Fabiannya juga keren. Mika Tambayangnya juga kece abis. Ya menurut gue sih oke banget nih ya. Lanjut lagi ya. Belum selesai ternyata. Satu, dua. Ya ini nih tarian-tariannya. sayang berpisah ditungguin na tak ada kamu di hidupku aku mampu mau mengharap uskai musikal banget. Seneng banget liatnya. Adalah hal yang paling menyulitkan Adalah hal yang paling menyebalkan Adalah hal yang paling menyesatkan untukku Oke Berpisah itu mudah tapi menghapuskan kenangannya Adalah hal yang paling sulit untukku katanya gitu. Oke itu dia lagunya udah habis ya. Ya menurut gue sih gue suka banget ya musik videonya karena pertama tadi emang tonenya dibuat agak cool gitu jadi agak magenta gitu ya kurang gak dibuat warm gitu jadi kayaknya kesannya kayak jadul gitu ya. Jadul sama kayak film-film di Meksiko Amerika Latin gitu model-modelnya yang awalnya tadi motel Meksiko lah ya terus juga yang gue tangkep sih dari musik videonya bahwa kayak sebenernya yang mereka lakukan disini gitu yang mereka nari bareng-bareng segala macem padahal kan lagunya berpisah tapi kok barengan terus gitu kayaknya itu adalah itu adalah imajinasi mereka aja bahwa ternyata kok ini kenangan-kenangan yang gak bisa dilupakan gitu sebenernya kalau berpisah tuh gampang gitu kayak gimana ya paradoks banget yang tadi gue bilang jadi musiknya juga sebenernya musiknya happy loh musiknya happy musiknya happy beatnya juga happy tapi entah kenapa setelah denger lagu ini kayaknya agak rasanya agak mellow-mallow gimana gitu ya kayak ketauan ya jadi orang yang related ke lagu-lagu kayak gini biasanya pernah ngalamin ya kalian pernah gak sih kalau putus gitu misalnya mau pacar kalian dan kayak masih keingetan terus gitu dan ya waktu berpisah sih gampang ya ya putus-putus yaudah putus kayak setelah itu kayak happy-happy tapi nyesel gitu karena setiap kita makan setiap kita lagi jalan keluar gitu keingetan dia terus gitu ya dan itu bikin bikin hari-hari kita tuh jadi ehh gitu kenapa ya harus putus akhirnya baru sadar kayak gitu ya tapi kalau memang itu yang harus dilakukan ya mau gimana lagi gitu ya wah jadi curcol nih tapi kurang lebih kayak gitu yang gue tangkap dari musik video jadi ini kayak mereka tuh masih inget kenangan-kenangan itu dan itulah yang dishoot dan dan yang terjadi di musik video ini tapi sebenarnya mungkin mereka udah berpisah gitu aja menurut gue sih itu dia hebat banget loh mereka bisa ngebuat lagu yang liriknya sedih di melodi yang menyenangkan itu kayak kayak gimana ya kayak kayak Disney banget lah model-modelnya ya gitu jadi inget Disney Coco yang tadi gue bilang Disney Coco yang lagunya Remember Me itu gitu ya ya itu aja lah yang bisa gue bilang menurut gue oke banget keren banget Mas Anji dan Yura Yunita sukses selalu mudah-mudahan bisa terus menciptakan lagu-lagu yang bagus untuk musik Indonesia begitu juga Rizky Fabian dan juga Mika Tambayong semoga hitsnya sukses sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.